Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semua di channel Abenawan TIK semoga sehat dan bahagia selalu baik pada kesempatan hari ini kita akan bahas cara bagaimana menampilkan ruler ya pada Microsoft Word silahkan diikuti tutorialnya sampai selesai ya oke baik untuk langkah pertama silahkan teman-teman masuk ke Microsoft Word atau lembar kerja baru ya cukup pakai kombinasi CTRL atau Ctrl P plus N atau lembar kerja baru oke untuk langkah pertama silahkan teman-teman ada menu pada Microsoft Word atau 13 lalu ini review ada developer ya dan lain-lain ada desain juga ada insert untuk menonton ruler ini sangat mudah sekali tinggal di check pada menu view ya oke ini maka akan muncul lorongnya sangat mudah resipat sekali namun agak rekod juga ya kalau misalkan belum tahu ya jadi cara ini kita sebut gampang-gampang mulai gampang bagi yang yang tahu atau selesai bagi yang yang baru tahu oke kembali ya kita masuk ke menu view kemudian di checklist klik kembali yang akan muncul kembali untuk kembali terbatas penutupan kembali tersebut oke selamat menikmati simpel sekali silahkan langsung mengikuti dan mencapai selamat mencoba itu menikmati channel ini silahkan teman-teman dan share dan subscribe channel ini oke for your information atau informasi tambahan untuk teman-teman semua bahwa untuk ecosoftware jika pertama install itu tidak muncul rulernya makanya video ini kita bahas agar teman-teman yang belum tahu bisa belajar juga oke semoga video ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi untuk anak negeri khususnya para pelajar Indonesia jangan lupa dukung channel ini agar tetap teman-teman berkembang terima kasih terlebihnya saya maaf maaf semoga teman-teman sehat dan bahagia selalu ya jangan lupa di like dan di share video ini sebagai like-like media sosial kalian ya demikian terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih abone terima kasih safe bebas terima kasih ting defenses iliśmy è bebas terima aduh ay untuk selanjutnya berubahit ay